Sebagai 4 unit kendaraan taktis porri jenis watercannon milik Direktura Samabta Pola Jambi dan Brima Pola Jambi dikerahkan untuk menyalurkan air bersih ke sejumlah desa di Kecamatan Bastongka, Bupata Boro Jambi, Jambi pada selasa siang. Pendistribusian air bersih ini di pimpin langsung Kampungan Jambi di Jambi Polo Rusti Hartono yang sejak beberapa hari terakhir terus langsung memberikan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat datanya musim kemarau. Air bersih yang dibawa dengan kendaraan taktis ini berisikan 6.000 liter per mobilnya sehingga total bantuan air bersih yang disalurkan di kawasan Kecamatan Bastongka adalah sebanyak 24.000 liter air. Bantuan air bersih bagi warga Bastongka ini pun disambut antusias warga. Mereka beramai-ramai mendatangi lapangan Garuda, Sebapo sambil membawa drum air dan cerigen untuk mendapatkan air bersih. Menurut warga, kekeringan ekstrim sudah mulai melanda kawasan itu dengan keringnya sumber-sumber air, termasuk sumur dan arah sungai yang menjusut drastis. Sehingga airnya keruh dan tidak dapat dibanfaatkan secara maksimal. Hujan-hujan, tapi tidak dapat dibanfaatkan air, sungai sebabu. Jadi ngambil dari sungai pakai dirigen? Pakai ember, pakai dirigen, ya. Berapa jauh jaraknya dari? Sekitaran 50 meter lah. Tapi itu banyak air? Tidak, dikit airnya, ngalirnya. Ya, itu aja digunain untuk dipireng, untuk uji. Kalau masak air seumur itu tinggal sedikit kan? Bu, ini dapat bantuan air bersih dari Pol Jajapi, gimana Bu? Senang. Senang lah, ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dari data pihak kejamatan Mestong, saat ini sudah terdapat 13 desa yang terdampak kekeringan, apalagi sejak satu bulan terakhir. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan air, warga masih mengambil air ke tetangga mereka, yang sumurnya masih tersedia air maupun ke ala sungai Sembapu, yang saat ini kondisinya juga surut. Itu yang terdampak? Ya, itu yang totalnya berapa Pak yang terdampak? Totalnya itu 13 desa. Sudah sejak kapan itu? Ya, lebih kurang dalam satu bulan ini yang sudah merasakan kekeringan. Kalau kemarin masih bisa, ya masih ada air sedikit, ya dapat lagi nanti ditunggu masih ada air. Kalau sekarang, kayaknya banyak yang tidak ada gitu kan. Jadi sumurnya kering Pak? Sumurnya kering. Nah, cuma yang menjadi kendala masyarakat itu Pak, masyarakat itu tidak punya wadah untuk nampung air. Nah, jadi datang air, hanya ngisi ember penuh, sehingga air itu dibawa-bawa kemana-mana. Selain memberikan bantuan air bersih gratis di Lapan Garuda Sembapo, kendaraan taktis Water Cannon juga menyasar ke rumah-rumah warga dan tempat ibadah khususnya masjid yang juga membutuhkan pasokan air bersih. Bantuan air bersih dari Polda Jambi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepolisian daerah Jambi kepada warga terdampak kekeringan akibat musim kebarau. Yang pasti beberapa daerah di Provinsi Jambi ini telah mengalami kekeringan. Salah satunya di Kecamatan Mestong, Kabupaten Mawarujambi. Sudah lebih kurang satu bulan masyarakat di sini, sumurnya sudah mulai mengerik. Oleh karena itu, kepolisian khususnya Polda Jambi, bekerjasama dengan pemerintah daerah di Kecamatan Mestong ini, datangi masyarakat, kami membawa kendaraan taktis yang kami isi air bersih. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat di Kecamatan Mestong ini yang pada saat ini sedang mengalami kekurangan air bersih, dampak dari musim kemarau tahun ini. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat. Yang jelas sekarang masyarakat telah merasakan itu. Dampak dari kemarau, sumur-sumur telah kering. Masyarakat sekarang kekurangan air bersih. Kami datang ke sini, koordinasi juga dengan pemerintah daerah. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa mengurangi kesulitan masyarakat terhadap air bersih pada musim kemarau tahun ini. Dari Kabupaten Mora Jambi, Jambi, Tim Liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Sub indo by broth3rmax